Tim Sartarakan telah mengevakuasi awak pesawat Pilatus Smart Aviation yang jatuh di hutan Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara. Sang pilot yakni Kapten Yusuf berusia 29 tahun ditemukan selamat, sementara teknisinya Doni Sobali meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan menggunakan helikopter Karakal pada Minggu 10 Maret 2024. Dari video yang diterima Tribunews, sang pilot tampak mendapat penanganan dari dokter TNI. Kapten Yusuf mengalami luka pada bagian kepala akibat penturan saat pesawat jatuh. Selanjutnya, pilot dan jenazah teknisi dibawa ke rumah sakit Yusuf S.K. ditarakan. Kasih operasi Sartarakan Dede Haryana mengatakan proses evakuasi melibatkan tim gabungan yang berjumlah 10 orang. Tim gabungan itu terdiri dari anggota SAR, personel TNI Angkatan Darat, dan personel PORI. Meski dua korban telah berhasil dievakuasi, tim SAR masih akan melanjutkan operasi sampai Senin 11 Maret 2024. Operasi tersebut dilakukan untuk mengangkut sejumlah tim gabungan yang masih berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, pesawat Pilatus Smart Aviation tipe PC-6 hilang kontak pada Jumat 8 Maret 2024 siang. Meski dua korban telah berhasil dievakuasi, tim SAR masih akan melanjutkan operasi sampai Senin 11 Maret 2024. Operasi tersebut dilakukan untuk mengangkut sejumlah tim gabungan yang masih berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, pesawat Pilatus Smart Aviation tipe PC-6 hilang kontak pada Jumat 8 Maret 2024 siang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.